Pemirsa pengamat politik, Soekardi Rinakit ditetapkan sebagai komisaris utama PT Bank Tabungan Negara. Penetapan ini berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan Bank Plat Merah tersebut. Cross. Dan itu hanya diselamatkan oleh tiga. Yang pertama, muslimat yang belum memilih, itu akhirnya di-approach oleh... Nah, saya nggak bisa sebut nama, kurus kayak desa itu. Soekardi Rinakit ditetapkan sebagai komisaris utama PT Bank Tabungan Negara selama lima tahun ke depan. Soekardi dikenal publik sebagai pengamat politik yang memiliki kedekatan dengan Megawati, sekaligus konsultan politik Jokowi. Selain menetapkan Soekardi sebagai komisaris utama, RUPS PT Bank Tabungan Negara juga menetapkan susunan direksi yang baru. Direktur utama BTN, Mariono, menjelaskan keputusan penggantian susunan pengurus perseroan itu merupakan kewenangan pemegang saham yang bertujuan memperkuat struktur manajemen perseroan dalam menghadapi ketatnya persaingan serta ketidakpastian ekonomi global. Dan berikut susunan direksi dan komisaris BTN yang baru berdasarkan hasil RUPST. Terima kasih telah menonton!